Halo guys, welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa S ya guys Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas-bahas lagi game Captain Tsubasa S ya guys Yang mana kali ini tuh kita bakalan ada kedatangan update rerun guys Jadi kita bakalan kedatangan update rerun yaitu Genjo, eh bukan Genjo anjir salah Yaitu Jino Hernandez guys Jadi buat temen-temen yang pengen gacha Jino Hernandez, sekarang saatnya guys Karena, karena apa guys? Karena, apa namanya, Genjo Hernandez ini masih bener-bener bagus ya guys ya Makanya masih tetap di rerun guys ya Gue juga gak tau guys apakah gue bakal gacha atau enggak gitu Karena posisinya, tiket gue masih belum max guys ya Belum bener-bener, apa ya Ibaratnya tuh, ya belum bener-bener ini lah guys Belum bener-bener sampai PT gitu guys Karena kalau misalkan gue bisa dapetin si... siapa? Si Genot sebelum PT atau tanpa PT pun ya mending gitu Tapi, gue lebih jaga-jaga aja gitu guys Karena kalau misalkan gue gak jaga-jaga ya percuma gitu guys ya Huh, bingo Oke, gini dia guys ya Sorry, Girobolt, gue lagi bikin konten ini ya Gitu guys ya Jadi, tergantung hoki kalian nantinya guys ya Dan, by the way, ini dia Ini dia guys ya Geno Hernandez Dan, satu lagi Yaitu Torino guys Gue gak tau apakah gue bakal gacha Torino Karena gue pengen Nge-max, bikin maxi Torino ya Karena kemarin gue cuma dapet sampai PT guys Gitu guys ya Dan, untuk check-in bulanan Gue Tsubasa juga udah keklaim semua sih harusnya ya Oke guys, udah gue klaim ya Ini untuk vitalitasnya Disini gue ada 349 ya Gue jujur Disini gue Ngabisin Golden Aduh, sorry Girobolt Ini gue lagi bikin konten ya Sorry banget, sorry banget Piala impian sama Aduh, gue gak sempet co Ini gue ada 27 Ada 2700 ya Ini juga gue Sering-sering banget nge-klaim-klaimin gitu ya Dan, disini gue Malah kalah mulu guys ya Dan, ini gue malah kalah mulu Dan, gue gak bisa dapetin Apa yang bisa gue dapet gitu Nah, ini dia Ini untuk formasi yang gue pake ya Gue pake formasi Sano ya Siapa ini? Si Takeshi Kishida ya Untuk yang lain-lainnya biasa aja guys Tuh guys, nah ini dia Kita akan coba cek ya Oh iya, by the way Untuk Apa namanya Temen-temen yang nanyain Pocher Rally Tactic itu buat apa ya Gue kasih tau lagi ke kalian Dia bakal ada di banner ini guys Jadi, untuk Pocher Rally Tactic-nya itu Dia bakal ada di banner disini guys Jadi, dia bakal ditampilin disini Buat gacha Tactic ya Jadi, yang dimaksud Pocher Rally Tactic itu Jadi, kalian bisa gacha ragam taktik guys Ya, jadi kalian bisa gacha ragam taktik Entah itu XP-nya Entah itu bisa dapetin Apa ya, ini namanya tuh Ragam taktiknya itu sendiri gitu guys Jadi, buat temen-temen yang pengen gacha Kalian tunggu aja sampai update berikutnya hadir ya guys ya Sampai Jino itu muncul ya guys ya Dan Jino itu bakalan hadir bersama Pocher Rally Tactic-nya Maksudnya bersama banner Rally Tactic guys Kayak gitu Jadi, buat temen-temen yang penasaran dan pengen tau gitu ya Apa namanya Ya, pengen tau untuk apa gunanya nanti Kita bisa jelasin barang-barang ya guys ya Ini kita coba cek dulu ya Ini harus dapetin Pocher Legendary lagi Tingkatkan total 10 karut taktik Gaya main langkah 12 Aduh, susah co Ini kita coba lihat dulu Gunakan Takeshi Furouya 5 pertandingan Buat ini satu kali lagi ya Takeshi Furouya ya Oke Kita sambil berjalan aja guys Jadi, temen-temen yang memang nanyain Untuk Pocher Rally Tactic itu Bakalan hadir ya Bakalan hadir di update banner si ini guys Update banner Jino ya Jadi, kalian tunggu aja guys ya Gue belum bisa nge-spill untuk apa namanya Info update-nya Bentar gue coba cari dulu guys ya Sambil main kita sambil cari dulu ya Informasi-informasinya ya guys ya Karena Jujur gue minim informasi guys Karena memang Susah buat didapetin gitu ya Gak tau kalo misalkan gue cek Discord gitu ya Gue coba Gue coba cek Bentar ya Kita coba cari-cari informasi dulu guys Gue gak tau ya Makoto Soda itu Bakal masuk banner ini atau enggak gitu ya Bentar ya Kita coba cek Kita cari-cari dulu Ini dia Kita mainin dulu Ragam taktiknya guys Disini gue pake formasi 442 Takishipuroya Yang ngikutin apa yang disuruh Sama Apa namanya Suruhan dari taktiknya itu sendiri guys Ini dia Bentar Ini masih Masih bagus lah ya Kalo bisa dibilang Masih Masih gampang Buat didapetin guys Buat didapetin guys Des Karena Menurut gue sih Untuk ragam taktik di Akun endgame ini sendiri Itu Cukup lumayan Gampang ya guys ya Kalo misalkan kalian udah bener-bener Bisa dapetin itu semua gitu ya Oke Lolos Oke kita bisa lolos Please 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 Aduh gak dapet co Cuma dapet ini doang Pecahannya Oke Ini udah beres nih Nah gini guys ya Jadi kalian harus beresin Misinya sesuai Permintaan dari Si Lambayan Sakura ini guys Cuman ya Kalian gak bakal bisa beresin Kalo misalkan kalian Gak ngikutin ya Selesaikan Lepapetan yang Esodon Masih 3 Lumayan sih Tapi gak apa-apa Satu-satu aja guys Bentar 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 Kita keluar dulu guys Ini harus beres kan harusnya Nah ini dana musim Ini kalian bisa beli Dan kalian bisa naikin ya Kalian harus punya Ya intinya kalian harus beresin misinya sih Wih 10 ribu coy Sep Wih langsung bingo cowok Itu lumayan guys Bisa dapetin berapa ya 200 ribuan lah Wuhh 38 ribu anjir Mantap 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 Berarti kalo ditotal-totalin sih Ini lumayan gede juga ya Ini bola peraknya tuh Dapetinnya 200 ribu ya Jadi lumayan lah Sedangkan untuk putaran rolet Keberapa nih Putaran rolet keempat itu Kalian bisa dapetin ini guys Trik AJ bintang 1 Bola perak Ini juga sama Profil gemilang Profil langka Gue gak tau ya apakah bisa dapetin Sepatu emas atau enggak Nah ini kalo gak salah Sepatu emasnya disini nih Ini MFnya siapa Misaki Ini bener-bener gak worth it ya guys Karena Ini khusus buat pemain Pemula guys Kalo misalkan Pemula itu enak guys Kalian di Apa ya Dimanjain dengan adanya event ini guys Gitu loh Jadi ya kalian bisa Ngebuild up Lebih cepet gitu ya 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 Pake seadanya aja dulu gitu ya Biar kalian tuh bisa cepet Kelarin eventnya Atau misalkan Kelarin misinya Atau apapun lah Itu yang ada di Yang ada di Kapten Tsubasa gitu ya Nah Hadiah ke 8 Ini Trik langka Hadiah ke 9 Itu Sama Energi langka Nah Kesininya tuh udah Udah Ampas-ampas semua guys Ya Lebih-lebih banyak Apa ya Lebih banyak Ampasnya guys Karena Untuk yang paling utama Itu putaran ke 7 guys Ya Akumulas ini tuh putaran ke 7 Dan ini Hampir sama Bukan hampir sama Emang sama Dengan event sebelumnya guys Jadi ini DNA ini Gak mau Berkreatif Sama sekali guys Dan mereka masih tetap sama gitu ya Untuk Perolehan Ininya guys Untuk perolehan Poinnya Jadi gak ada niat Dia nyer Oke Kita Klaim dulu Ini tantangan mingguan juga Gue udah belum reset lagi guys Kemarin gak Gue beresin guys Ini juga gue gak bakal bisa Bisa klaim ini guys Karena udah abis 1680 Buset Sampai 2000 Cok Bola emasnya gak bakal bisa gue klaim Karena gue gak klaim itu dari awal Kalo buat temen-temen yang nanyain Apa namanya Apa namanya Ini gimana caranya ngeberesinnya Ini jujur gue juga belum beres guys Ini belum gue ambil Karena Kenapa gak gue ambil ya guys Karena ini tuh random guys Ini random Gue gak bisa ya Kalo misalkan harus random Ini semua Semuanya ini Udah didapetin guys Udah max ya Levelnya Cuman Ken Wakashi masuk Jadi kok percuma juga ya Gue mainin guys Paling ya butuh ininya doang sih Tapi ini juga bisa didapetin Dari sini guys Kejuaraan gitu ya Ini breakthrough potensi Juga ada nih Ini Pesaingan dream league Juga ada nih Banyak lah ya Tuh Jadi kalian bisa Dapet-dapetin ini guys Gitu Ya kalo gue masih Tipikalnya Nyantai guys Gak buru-buru gitu ya Kalo misalkan buru-buru Ya udah gue gasin dari awal Gitu ya Cuman ya gue mah di bawah nyantai guys Oke kita coba Up dulu nih Aduh Ini gue up-up dulu nih Wuhh Baru S plus guys Ini reaksi yang diambilnya guys Ini kita up Gue ada 140 ribu Kita up lagi Jadi buat temen-temen yang nungguin Event ya Ya khususnya Event untuk Apa namanya Ya event ragam taktik ya Maksudnya event Poch rally taktik itu nanti guys Jadi kalian bakalan Apa namanya Disuguhin buat Gacha ya Gacha ragam taktik gitu ya Tadi tuh gue mau apa ya Lupa lagi co Bentar 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 Gue lupa lagi bangke Bangke Oh ini dia kali ya Ini gue naik-naikin dulu ini guys Ini dia level 10 Minimal semua level 10 sih Gue lebih ke prepare kesana guys Gue lebih ke prepare Semuanya gue bikin level 10 guys Ini Urabe ini bagusnya ini guys Ubah Ini bikin level 10 Aduh sayang guys Nanti aja deh Jangan dulu dipake ngeup guys Karena ini gue belum dituker guys Ini penukaran taktiknya gue belum buat tuker guys Lumayan Aduh kenapa ada ini disini cok Janganlah Janganlah Ini kalau yang udah diisi-isi kayak gini sayang guys Isi Ini juga isi Ini umpan panjang semua Anjir Yaudah Satu kali klik Wah Kurang cok Gue naikin yang mana ya guys ya Kekurangan Wah Kekurangan guys Kita Kita Kekurangan guys Yaudah Kita Mainin dulu lah Ini kita butuh apa aja Atau nanti aja kali ya Gue mainin guys Kalau untuk sekarang sih Gue Lebih ke prepare ininya aja guys Prepare Apa namanya Buat beresin ininya guys Kok pake tekesi puru aja sih Kita gini aja guys Jadi buat temen-temen yang memang penasaran gitu ya Kalian tunggu aja gitu ya Nanti pas update ya Untuk Banner Rally taktiknya ya guys Jadi kalian tungguin gitu ya Nanti bakalan ada ya Di bannernya Setelah update ya Barengan sama banner Jino guys Jadi sabar ya Ada nih Musuhnya Aduh Dapet yang G Mantap lah Lumayan Kita dapet musuh yang G Lumayan ya Ya begitulah guys ya Emang agak susah sih ya Kalau misalkan Apa namanya Temen-temen yang memang Mainin game ini gitu ya Tanpa Persiapan yang matang guys Oke kita lihat Kita nonton aja guys Jero Ari 3-4-5 Melawan Gue gak tau Atau bahasa Mata Thailand lah Oke Kals mau bola Torino Torino mau bola Dan diopelkan kembali ke Kals Kals mau empat panjang Kepada siapa Pakai Shiki sedang dribble bola Dan menggunakan Sark Pass Saudara-saudara Mitsuru Sano Dan Go Ini karena berhubung Musuhnya Rating G Jadi Ya biasa-biasa aja Ini udah dipastiin Menang sih Jadi Lumayan Dapetin Berapa Berapa Ribu Perak ya Set Empat lagi Lain Swire Cose Nah lumayan lah guys ya Ini buat temen-temen Yang masih Berharap Ada update Yang bagus Di Kapten Tsubasa Ya nanti aja guys ya Karena Kalau untuk sekarang-sekarang Itu emang bener-bener Sulit guys ya Jujur sulit Gitu ya Kalau misalkan Untuk yang sekarang-sekarang Gue gak tau Developernya itu Bener-bener serius Buat Ngembangin any game Atau enggak gitu ya Karena Kalau dilihat dari segi Event-nya pun Kayaknya Mereka gak ada inovasinya Sama sekali Gitu guys 3-0 Nah ini gue Agak sedikit Meresahkannya itu Kalau misalkan Udah 3-0 Gak ada skip-nya guys Itu aja sih Ya semoga aja Kedepannya di update Di untuk Apa namanya Pertandingan seperti ini Kalau misalkan Udah 3-0 Lebih Ya bisa Di reset gitu ya Misalnya Ya bisa Langsung Diberesin Misalnya Masih bisa skip Karena Kalau misalkan Gak kayak gitu Kan jadi kelamaan Jadi kelamaan Buat Apa namanya Buat menangnya Oke kita lihat lagi Oke Matsuyama Ini Kaltz ini Bener-bener Flexible Sumpah Gue Gue seneng Kaltz Karena memang dia tuh Tipikal pemain yang Memang gila banget Di DM Mantap sih Mantap Piala impian Dream Cup ini Berarti Gue cuman menang 4 kali 1 kali kalah Terus Oke Ini enaknya Si Kishida Kishida itu Ada bab Rebut posisi Kalau gak salah Ada bab Rebut posisi Untuk Pemain yang Diumpannya Guys 32 detik Juga bisa jadi Satu gol Lagi Bisa jadi Satu gol Bahkan Dua gol Guys Ayo dong 2-0 aja Udah lumayan Ayo Apalagi ini Kita liat Ya Wuh Twinsuitnya Aman Lagi Karena Memang Kalau Misalkan Dikasih Musuh Yang ratingnya Biasa Biasa Aja Aman Bisa Ngebobol Oke Menang Dengan 6 Sano Masao Tachibana Dua Gila Double Hattrick Sano Ini dia Kita menang Berapa Kosong 8-0 8-0 Itu Lumayan Kita Dapat Berapa Nih Kalau 8-0 7500 Oke 18 Pecahan Skill Dan 24000 Perak Bola Perak Maksudnya Ya Lumayan lah Oke Guys Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Channel Ini Aktif Notifikasinya Dan Thanks For Watching See The Next Video Bye 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 Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Tetap Berhubung Channel Dengan Cara Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Sampai 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 Sampai